Setelah itu tercapai Perhitungan itu tercapai Baru multiplier efeknya apa? Oh ternyata Bad City yang menggunakan Bisa jadi orang kasus kanker Kasus ginjal, kasus jantung Kasus abdominal Itu ternyata kiriman dari unit-unit ini Memungkinkan untuk disini Yang saat ini Belum terakomodir di tempat lain Itulah ya fungsinya di dalam Mengestimasi Berapa jumlah atau target yang akan dicapai Tentukan sejak dari perencanaan Hitung terpahit Jika pasinya sekian Maka V-cost-nya sekian Variable cost-nya sekian Termasuk jasa medis dan jasa sarana Lifetime sekian Sudah ada gambaran Kalau seperti ini Lifetimenya 10 tahun BEP-nya baru 11 tahun pulang Apa yang harus diambil tindakan? Itu harus diambil kebijakan dari depan Jika Alat ini belum bisa Maksimal Kemungkinan BEP setelah lifetime habis Mungkin tidak terjadi Sangat mungkin Rumah sakit memiliki Alat-alat yang seperti itu Saya bilang sangat mungkin Kita hitung sederhana Contoh sederhana saja Kita beli MRI 3 Tesla harganya 38 M Sarana perasaan lain Penunjang dan lain sebagainya Menjadi 45 M Satu hari 5 pasien Satu pasien 3 juta 3 juta kali 5 kali Lifetime Satu bulan Satu minggu Bekerja 5 hari Berarti 240 hari Hari per tahun Dikalikan 5 kali 240 Pendapatannya seberapa Kemudian kita hitung lagi Biaya produksinya berapa Dihitung Fikosnya berapa Ditambah biaya-biaya listrik berapa Perawatan berapa Dan lain sebagainya Itu hitungan sederhana Untuk kita Sangat simbol untuk menghitung Oh ini tercapai apa enggak Berarti rumah sakit ini Butuhnya Supaya BEP-nya tercapai lebih cepat Butuh pasien berapa Banyak Solusinya apa Itu nanti bagian Rumah dan promosi rumah sakit AAN bekerja Untuk mendapatkan Bagaimana alat ini Tetap bisa produktif Yang lebih penting lagi adalah Bagaimana sistem keselamatan kerjanya Siapa yang bertanggung jawab Bagaimana utilitas Yang bertanggung jawab Di dalam pengelolaan tersebut Berarti apa Harus ada kerjasama IPS Management Cashling K3 User Itu harus menjadi Satu bagian Yang tidak bisa dipisah-pisahkan Itu solusi yang bisa disampaikan Pengingat Biaya per unit adalah Biaya total Biaya variable dibagi Misalnya jika Per unit produk adalah Rp50.000 Harga impasnya adalah Rp50.000 Berarti Untuk menghasilkan uang Menjual produk Anda Seharga Rp55.000 Itu baru dapat Ini harus dihitung Di dalam perhitungan Yang sederhana dulu Tapi kalau nanti sudah Menggunakan rumus Itu sudah simple Kami sebenarnya Punya rumus-rumus itu Secara Detail Untuk bisa menghitung Kebutuhan di rumah sakit Jadi tidak harus diskusi Dengan panjang Itu kita bisa Langsung ketemu BEP pada tahun keberapa Itu sangat mudah Itu sangat mudah Karena kapasitas kami Sebagai Menyampaikan Tentang unit cost Saya tidak menjelaskan Tentang aplikasi tersebut Tapi kalau ingin Membutuhkan aplikasi Bagaimana cara Menghitung unit cost Menggunakan sistem Aplikasi yang Begitu mudah Dan real time Nanti bisa dihubungi Panitia Mbak Ila Bagaimana dengan investasi Investasi adalah Aktivitas menematkan modal Baik berupa uang Aset dan lain Sebagainya itu Disebut investasi Karena harus kita berhitungkan Di rumah sakit Tidak semuanya alat Dibeli dengan uang sendiri Bisa jadi KSO Bisa jadi uang pinjaman bank Bisa jadi uang konsersium Kita harus mampu menghitung Walaupun itu KSO Kita harus bisa menghitung Unit costnya Sehingga akan ketahuan Berapa buat vendor Berapa persen Buat rumah sakit Berapa persen KSO Hemodialisa Tarifnya per pasien Misalnya 1.150.000 Unit costnya berapa Rumah sakit Menyediakan dokter Menyediakan Ruangan Bangunan Sarana Prasarana Perizinan Obat Semua dari rumah sakit Yang disediakan vendor Adalah alat dan Pemeliharaan Serta BMHP Kita akan hitung Rumah sakit Belum tentu Tahu Berapa harga alat Dan berapa BMHP nya Caranya bagaimana Sudah diajari tadi Dari dokter HTA 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 Mampu menghitung Membandingkan Produk satu Dengan produk yang lain Membandingkan Keselamatan kerjanya Membandingkan Down time nya Mana yang paling efektif Sehingga akan terbagi Layaknya adalah Sekian persen Buat rumah sakit Sekian persen Buat vendor Itulah fungsinya Dari HTA Kemudian Yang kita Harus perhatikan Adalah Aset yang umumnya Memiliki nilai ekonomis Atau nilai tukar Dan nilai komersial Itu contohnya Orang sekarang Vendor itu Banyak Yang menawarkan KSO Itu Menguntungkan Dua belah pihak Vendor nya Bisa menyewakan Alat Tanpa Harus menyediakan Dokter Dan Rumah sakitnya Rumah sakit Juga ada Untungnya Tidak beli Mahal-mahal Puluhan miliar Untuk investasi Alat Tidak memikirkan Pemeliharaan Tinggal Menghitungnya Yang bagus Hanya gitu Tidak semuanya Harus dibeli Oleh rumah sakit Itu sendiri Kami sudah Sekali Berkali-kali Dipanggil rumah sakit Untuk menghitungkan Itu Jadi udah Sekarang Misalnya City scan 64 slice Kita KSO Rumah sakit Wah ngapain Saya KSO Rumah sakit swasta Punya uang 10 miliar Bisa digunakan Untuk investasi Pengembangan sistem City scan Tidak harus beli Itu sangat Mengembangkan rumah sakit Yang mestinya Uangnya buat beli City scan Udah KSK Yang penting Hitungannya Yang tepat Lifetime-nya Dihitung Jangan Hanya dihitung Yang 10 miliar Ini udah bisa Buat bangsal baru Itu misalnya Di dalam perhitungan Investasi Tadi Dalam menghitung Unit cost Tidak semuanya Harus kita Ambil Sendiri Total Apalagi rumah sakit Swasta Yang betul-betul Hati-hati Di dalam Meninvestasikan Karena apa? Alat punya lifetime Pasien sedikit Juga alatnya rusak Pasien banyak Juga alatnya rusak Itu harus diberitulukan Tapi kalau buat beli Tanah Mengembangkan Bangsal Bangsalnya itu Untuk menarik Pasien-pasien Yang dengan Kondisi Sakit ringan Dan lain sebagainya Itu akan Lebih cepat berkembang Daripada Berinvestasi Puluhan miliar Untuk membeli alat Yang memang Kurang efektif Jika menggunakan Uang sendiri Sama aja KSO Alat laboratorium Sebenarnya itu Hukum simple Artinya apa? Rumah sakit Punya pasien Punya dokter Punya sarana Prasarana yang lain Kemudian Kami butuh Pemeriksaan laboratorium Yang dibutuhkan Kan reagen Kita beli reagen Tolong reagen ini Pinjemi alatnya Untuk bisa dilakukan Kepasien Itu kan tinggal Bagaimana menghitungnya Ya itu Seperti itu Jadi tidak Semuanya Harus sendiri Harus sendiri Tapi kalau semuanya Harus sendiri Itu boleh Kalau memang Sudah dihitung Ada surplus Dana Nah nanti Kembali ke Teori tadi Bagaimana Organisasi Mensejahterakan Anggotanya Kalau labanya tinggi Anggotanya Disejahtakan Dulu Jangan Investasi-investasi Terus Itu seperti itu Gambarannya Adalah seperti itu Depresiasi Kita akan Memperlihatkan Penurunan nilai aset Seperti tadi Sudah saya singgung Bahkan Ada saking Hati-hatinya Alat baru Disimpan Disana Lembab Akhirnya Korosif Begitu dipakai Sudah konsulat rusak Saking hati-hatinya Kalau enggak butuh Enggak usah minta Elbija Elbija Sehingga manajemen Bisa menghitungkan Skala prioritasnya Itu seperti itu Faktor depresiasi itu Harga perolehan Uang sejuta saat ini Dengan dolar saat ini Satu dolar 16.300 Satu juta saat ini Tahun depan itu nilainya Cuma berapa 970 Begitu Begitu dua tahun Nilainya tinggal berapa 940 Turun-turun terus Nilai Itu sebagai gambaran Kita harus hati-hati Kemudian bagaimana Harga perolehan itu Tetap akan menjadi Depresiasi Kemudian Nilai residu Kalau Bapak Beli mobil Pribadi Dipakai lima tahun Dijual masih laku Tapi Bapak Punya pesawat Aronsen Di rumah Sakit pemerintah Sudah lima tahun Gak bisa jual Menghapus Bisa lebih susah Daripada membeli Itu harus kita hitung Kemudian Estimasi Masa manfaat Lifetime Itu juga harus dihitung Misalnya Alat laboratorium Itu bukan awetnya Alat Yang diperhitungkan Tapi nilai reagennya Boros atau tidak Harganya mahal atau tidak Sudah beda Alatnya masih bagus Masih berfungsi baik Bisa jadi Tidak digunakan Karena sudah ketemu Artel intelligent Alat yang baru Dengan reagen yang lebih Efektif Dan lebih murah Itu akan sangat terjadi Itu yang disebut estimasi tadi Kemudian pola pemakaian Beli alat Perencanaannya Teknik tidak dilibatkan User Sebagian saja yang dilibatkan Terus beli alat Begitu alat Sudah dibeli Wajib digunakan Kontraknya tidak ada training Sehingga apa Di rumah sakit Alat dicoba-coba Untuk latihan Karena dituntut harus bisa Begitu sudah Akhir alatnya rusak Karena buat latihan Itu juga harus dihitung Pola pemakaian tadi Tadi sudah disinggung Sama Pak Habib Satu Bisa jadi alat itu Rusak pada Tahap pertama Libatkan user Dalam pemeliharaan Itu harus kita perhatikan Tidak mungkin Teknik elektromedik Yang jumlahnya 4 Memelihara 2000 alat Suruh Pemeliharaan Teknik elektromedik Tidak mungkin Tidak mungkin Sehebat-hebatnya Teknik elektromedik Satu orang Teknik elektromedik Itu efektif Hanya untuk 200 alat Dengan variabel Tingkat Tingkat teknologi Bapak Ibu bisa download Jurnal saya Tentang Analisis beban kerja Teknik elektromedik Rumah sakit Sarjito Klik kuat Lalu langsung muncul Itu Bapak Ibu bisa belajar di situ Nanti akan muncul Di halaman pertama Tuh Karena sudah banyak sekali Yang download Itu harus dihitung Teknik elektromedik Jumlanya 3 Satu RSUD Suruh Memelihara Suruh Memantau Suruh Perbaiki Tidak mungkin Dia enggak usah tidur 24 Waktunya 24 jam Enggak tidur Enggak cukup Itu harus diberhitung Harus bijaksana Tapi bagaimana Dari seorang teknik elektromedik Harus bisa menghitung Job deskripsinya Harus menghitung Analisis beban kerjanya Menghitung tingkat resiko Kompetensi Dan teknologi Itu harus disampaikan Agar manajemen tahu Oh kebutuhan kami Seperti ini Pendidikan kami D3 Enggak kami harus Sekolahkan lagi Sekolah D3 ke D4 Cuma berapa Dua tahun Atau satu setengah tahun Dengan biaya 20 juta Ilmunya Untuk sampai pensiun Murah Murah sekali Tapi skillnya Akan bertambah Percaya dirinya Akan bertambah Tapi kenapa Harus dibatasi ini Batasi ini Bisa penyelesaian Atau tidak Itu yang disebut Resiko Resiko Atau analisis Soap-soapnya Enggak main Opportunity-nya Enggak main Nanti kalau menghitungnya Seperti itu Cara menghitung Depresiasi tadi Ini adalah Ada beberapa cara Metode Gagas lurus Metode Beban menurun Dan lain sebagainya Tapi yang paling mudah Depresiasi itu Paling mudah Adalah Dari Utility Dari Lifetime Dari sistem Pemeliharaan Itu Kunci dari Depresiasi Lifetime Jelas Usia alat Utility Adalah Jumlah Penggunaannya Pemeliharaan Bagaimana Kalau alat Tidak dipelihara Seperti mobil Tidak pernah ganti Oli Pasti rusak Sekali rusak Akan berkembang Kemana-mana Itu rumus Depresiasi Ya harus Diberhatikan Berikutnya adalah Menghitung Metode Aktivitas Yaitu Utility Depresiasi Haga Perluan Berapa Nilai Residu Kali Estimasi Usia Penggunaan Dibagi Usia Produktif Ketemunya Sama Intinya Tiga Mau Terori Apapun Itu Seperti Dengan Metode Depresiasi Khusus Ketemunya Juga Sama Yaitu Menghitung Mengukur Aktivitas Kemudian Dari Pengguna Ingat User Itu Sangat Menentukan Awet Dan Tidaknya Alat Yang Kedua Listrik Sangat Menentukan Sehat Dan Tidaknya Alat Yang Berikutnya Pemeliharaan Menentukan Alat Ini Akan Menjadi Awet Atau Tidak Itu Di dalam Perhitungan Kemudian Metode Saldo Menurun Artinya Tadi Sudah Jelas Alat Semakin Tua Produktifitasnya Turun Biaya Pemeliharaannya Naik Saya ulangi Lagi Alat Semakin Tua Produktifitasnya Turun Pemeliharaannya Naik Disinilah Ada Cross Titik Ekulibrium Titik Ekulibrium Ini BEP Break Event Point Nah Sisanya Ini Yang Akan Dihitung Itu Seperti Itu Nah Bagaimana Cara Menghitung Itu Secara Terus Menerus Impossible Dari 2000 Alat Di Rumah Sakit Makanya Kami Mengembangkan Dengan Sistem Anasis Biscosting Itu Dengan Sistem Aset Management Sistem Sehingga Bisa Ketahuan Real Time Setiap Tindakan Berikutnya Adalah Metode Unit Produksi Itu Juga Sama Intinya Tiga Lagi Harga Pendapatan Nilai Residu Pemanfaatan Dan Estimasi Lifetime Ketemunya Sama Ini Dari Beberapa Metode Yang Kami Pelajari Yang Paling Tepat Adalah Menggunakan Metode Reset Pendidikan Sendiri Kami Sudah Terbiasa Melakukan Reset Dari Tahun 98 Sampai Detik Ini Kebetulan Saya Saat Ini Sebagai Direktur Reset And Development Mengembangkan Aplikasi Sistem Manajemen Rumah Sakit Dan Peralatan Peralatan Elektromedik Sehingga Tahu Menghitungnya Seperti Ini Penelitian Sensor Saja Saya Dua Tahun Hanya Menghitung Sensor Saja Dua Tahun Kita Harus Hati-hati Kami Membuat Ventilator Dari 2014 Sampai Detik Ini Belum Berani Produk Karena Alat Bisa Berfungsi Baik Dipakai Aman Dikalibrasikan Aman Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kelanjutan Produksinya Lifetimenya Berapa Kemudian Harga Produksinya Berapa Itu Kita Harus Ibu Jadi Orang Bisnis Tidak Semudah Itu Tapi Masih Ada Kalimat Yang Kadang-kadang Buatan TKDN Kok Bisa Harganya Lebih Mahal Itu Tidak Sesing Karena Biaya Riset Biaya Risiko Dan Lain Sebaginya Itu Termasuk Adalah Kos Jadi Bedanya Disitu Kemudian Kita Lihat Contohnya Ini Beli Pesawat Ronsen Pendukungnya Ini Jadi Tidak Bisa Hanya Dihitung Ininya Ronsen Tidak Bisa Terus Harus Ada Yang Mendukung Yang Lain Itu Akan Menjadi Perhitungan Di Dalam Analisis Sebagai Gambaran Seperti Itu Baik Kita Lanjut Sebentar Sudah Habis Waktu Habis Kita Berikan Waktu 5 Menit Untuk Tambah Ini Sebagai Kondisi Yang Ada Di Dalam Rumah Sakit Ruang OK Segini Tidak Bisa Dihitung Hanya Ini Tapi Pertindakan Membutuhkan Tindakan Itu Apa Saja Itu Sebagai Gambarannya Karena Tadi Ada Beberapa Keterbatasan Kita Cukupkan Dulu Tidak Ada Tidak Apa Kemudian Kepada Panitia Kami Ngasih Contoh Bagaimana Cara Menghitung Analisis Cost Tadi Menggunakan Excel Tolong Bisa Disampaikan Ke Peserta Ini Contoh Biaya Real Yang Ada Di Rumah Sakit Di Satu Rang Oka Kami Betul-betul Menghitung Satu Rang Oka Peralatannya Sekian Lifetime Sekian Biayanya Sekian Penyusutannya Sekian Kesimpulannya Satu Ruang Adalah 25,8 Miliar Jumlah Alat Kemudian Dari Setu Di kasus Itu Setelah Dihitung Pemasukan Pertahun Itu Hanya 17 Kemudian Kesimpulannya Bagaimana Dengan Pendukung Yang Lain Asetnya Sudah 25 Ternyata Tidak Semua Menguntungkan Sewanya 14 Juta Perhari Sewanya Alat Dan gedung Dan lain Sebagainya Kemudian Dari 14 Juta Ini Digunakan Berapa Pasien Satu Pasien Tarifnya Berapa Itu Sebagai Gambaran Buat Kita Semua Terima Kasih Pak Itu Gambarannya Mudah-mudah Bisa Mendapatkan Masukan Ini Adalah Dari Hasil Penelitian Kami Dan Bisa Dilangsungkan Sehingga Kami Bisa Membuat Sistem Untuk Menghitung Analisis Kos Ini Sampai Unit Kos Menggunakan Sistem Aplikasi Demikian Pak Dokter Terima Kasih Kalau Ada Forum Diskusi Kami Persilahkan Diskusi Bapak Berikan Tuk tangan Untuk Bapak Yang Sangat Luar Biasa Materinya Memberikan Pengalaman Baru Terkait Dengan Unit Kos Untuk Perwatan Medis Kita Sudah Ada Pertanyaan Bapak Di Kolom Chat Oh Ya Bapak Ada Pertanyaan Langsung Baru Serta Ini Ada Pasien Atas Nama F Serta Atas Nama Alama Rauh Sala Hukum Bisa Dikunggalkan Mikrofonnya Kemudian Menyampaikan Pertanyaannya Silahkan Silahkan Bapak Alama Bagaimana Oh Begitu Ya Kalau Misalnya Belum Siap Kita Perkanyaan Di kolom Chat Pertama Di Bapak Toko Pertanyaan Saya Punya Alat Radioterapi Mulai Dari Taman Sampai Sekarang Menghidup Ya Bagaimana Bapak Untuk Hidupan Unit Kos Ya Mungkin Di kolom Chat Ya Di kolom Chat Ya Bapak Sebentar Atas Nama Siapa Saya Tak Ikut Baca Toto Atas Nama Bapak Toto Nama Toto Pak Toto Sebentar Pak Toto Ini Di atas Ya Sebentar Belum Ketemu Paling Bawah Bapak Paling Bawah Kondisi Alat Juga Masih Norma Apakah Kita Masih Ijin Bertanya Pak Kuat Jika Masa Alat Sudah Habis Gitu Ya Bapak Yang Sebelumnya Saya Punya Alat Radioterapi Mulai Dari 27 Sampai Sekarang Menghitung Bagaimana Oh Oke Menghitungnya Radioterapi Kalau Radioterapi Alatnya Apa Pak Bisa Lebih Spesifik Alatnya Linek Business Pak Oh Linek Oke Baik Kita Gambarannya Linek Itu Lifetimenya Kan Bisa 12 Tahun Ya Mas Itu Yang Berapa Energinya Berapa Single Apa Double Energinya Double Energinya Elektron Sama Proton Pak Harga Pembeliannya Yang Berapa Harga Pembelian Harga Perolahannya Berapa Harga Perolahannya Waktu Itu Kurang Lebih Setengah Kalau Linek Paling Murah Di Atas 20 Milyar 500 Berapa Gitu Pak Berarti Bukan Linek Kalau Linek Itu Udah Bulan Milyar Ya Tapi Sebagai Gambaran Gini Mas Saya Tidak Tahu Alat Anda Seperti Gambarannya Menghitung Adalah Alat Apapun Jenis Alatnya Itu Harus Ditentukan Lifetime Untuk Menanyakan Lifetime Paling Mudah Adalah Tanya Kepada Yang Menjual Karena Yang Menjual Bertanggung Jawab Terhadap Keselamatan Alat Dan Dia Akan Menghitung Biar Pemeliharaan Alat Pertahun Contohnya Linek Kalau Linek Itu Kami Hitung Rata-rata Satu Tahun Adalah 7% Dari Yang Kami Beberapa Jenis Linek Itu Kurang Lebih 7% Kalau Harga Linek Adalah Misalnya 20 Miliar Berarti Kontrak Servisnya Sudah Kelihatan 1,4M Kalau Harganya 1,4M Itu Dihitung Maka Itu Akan Menjadi Biaya Operasional Karena Linek Satu Hari Bisa Untuk 70 Pasien Satu Pasien Tarifnya Misalnya 1.400.000 Itu Salah Satunya Adalah Untuk Menghitung Penyusutan Ditambah Biaya Pemeliharaan Ditambah Jasa Sarana Yang Lain Ditambah Jasa Medis Kalau Linek Selama Ini Hampir Tidak Pernah Rugi Kalau Dihitung Betul Itu Sebagai Gambaran Seperti Itu Sebenarnya Kalau Bapak Punya Nilai Yang Spesifik Bisa Kita Hitungkan Langsung Ini Tapi Gambarannya Seperti Itu Mungkin Pertanyaan Lain Pertanyaan Selanjutnya Posisi Alat Itu Kan Dari Bantau Dari Kepan Jadi Untuk Seversinya Harganya Saya Kurang Pahan Juga Sampai Sekarang Masih Aktif Oke Terima kasih Bapak Oke Terima kasih Bapak Toto Selanjutnya Pertanyaan Kedua Dari Ibu Ila Ijin Bukannya Pak Jika Masa Pakai Alat Sudah Habis Dan Kondisi Alat Juga Masih Normal Apakah Masih Siapkan Bidu Operasional Untuk Alat Tersebut Selain Habis Pakai Maupun Work Service Oke Itu Yang diharapkan Oleh rumah sakit Adalah Seperti itu Lifetime Sudah Habis Alatnya Masih Berfungsi Dengan Baik Itu Yang Diharapkan Solusinya Apa Berarti Biaya V-Cost Sudah Berkurang Biaya Variable Cost Tetap Pasienya Tetap Beratilah Baru Rumah Sakit Langsung Melejit Karena Tidak Membayar V-Cost Itu Yang Diharapkan Tapi Kalau Pemeliharaan Tetapnya Masih Harus Dilakukan Kapan Alat itu Diganti Pakai Sampai Alat itu Sampai Ketemu Tadi Perhitungan ML-nya Sudah Tidak Rasional Kalau Memang Biaya Perbaikannya Sudah Mahal Lifetimenya Sudah Habis Jangan Berpikir Banyak Sudah Diganti Saja Sudah Diberhitungkan Tadi Itu Yang Diharapkan Rumah Sakit Adalah Seperti Itu Gitu Baik Terima Kasih Ini Ada Pertanyaan Lagi Pak Dari Gita Setia Merupakan Altes Yang Harus Dimiliki Oleh Rumah Sakit Sebagai Program Rumah Sakit Stratifikasi Peripurna Namun Investasi Bisnis Plan Pugi Menuruti Usia Manfaat Dikarenakan Pasien Dekaan Dengan Jumlah Kasus Batas Apakah Nilai Investasi Pembangun Altes Sumber Dana Pemerintah Tetap Memasukkan Dalam Penghubungan Mengingat Tual Penghubungan Untuk Layanan Namun Dari Segi Keuangan Tidak Menguntungkan Oke Saya Uplak Aspak Ada Wajiban Contohnya Begini Rumah Sakit Tipe B Polinya Harus Punya Ini Padahal Pastinya Belum Tentu Ada Padahal Sudah Punya Alat Kalau Beli Alat Lagi Biayanya Milyaran Dan Belum Tentu Dipakai Kami Paham Itu Dan Saya Merasakan Deritanya Rumah Sakit Seperti Itu Dan Ini Pertanyaan Seperti Ini Wajar Sekali Pasti Wajar Sekali Padahal Yang Namanya Regulasi Kalau Tidak Mengikuti Regulasi Izin Rumah Sakit Nanti Dicabut Seperti Itu Nah Bagaimana Solusinya Itulah Fungsi Dari Kita Bagaimana Mengelompokkan Kasus Mengelompokkan Kasus Kalau Memang Alat Investasinya Tinggi Apalagi Rumah Sakit Swasta Ini Yang Protes Pasti Rumah Sakit Swasta Jangan Rumah Sakit Swasta RSCM Bisa Protes Alatnya Ini Sudah Tidak Dipakai Disana Sudah Ada Satu Rumah Sakit USG Bisa 40 Nah Bagaimana Caranya Itulah Fungsinya Mobilisasi Kenapa Abdominal Dengan Obgin Tidak Jejer Kalau Rumah Sakitnya Yang Masih Tipis Satu Sama Satu Ruangan Disitu Disatu Pelayanan Ini Pelayanan Ini Pada Saat Pelayanan Ya Sudah Pakai Pelayanan Ini Tapi Ruangannya Sudah Berbeda Ini Mengakali Tilang Sebenarnya Sampai Rumah Sakit Itu Jumlah Pasien Memenuhi Karena Regulasi Susah Dibantah Karena Ini Bersifat Nasional Itu Resiko Yang Harus Kita Ambil Ada Regulasi Yang Ekstrim Lagi Hati-hati Kita Peralatan Yang Digunakan Peralatan Medisi Yang Digunakan Untuk Pelayanan Wajib Dipelihara Oleh Orang Yang Punya Kompeten Minimal D3 Teknik Elektromedik Pada Diprotes Saya Lebih Mahir Dan Sebagainya Ini Regulasi Jadi Lebih Baik Punya Sim Rating Kiri Belok Kanan Daripada Jadi Pembalap Tidak Punya Sim Maaf Saya Sampaikan Ini Berbicara Regulasi Yang Kita Utamakan Adalah Bagaimana Seorang Pembalap Punya Sim Itu Sama Jadi Rumah Sakit Yang Belum Punya Teknik Elektromedik Penuhi Regulasi Masalah Belum Bintar Sekolahkan Lagi Berikan Kesempatan Pahit Saya Itu Waktu Pertama Jadi Teknisi Begitu Masuk Ruang Kerja Kamu Bisa Mereka Tidak Tambah Rusak Lagi Nanti Sekarang Mudah Mudah Tidak Ada Dibantu Akreditasi Tidak Dipelihara Tidak Lulus Akreditasi Teknik Pede Dibutuhkan Makanya Teknik Sekarang Serdas Pintar Anak Sekarang Karena Dipaksa Untuk Pintar Itu Gambarnya Begitu Nah Kembali Keregulasi Ini Kami Sarankan Seperti Tadi Kondisi Mendesak Kalau Tidak Mendesak Jangan Lokasinya Yang Dikondisikan Lokasinya Yang Dikondisikan Ini Terjadi Setiap Saya Seminar Kasus Seperti Aneh Ada Terus Kemarin Kami Isi Di Jakarta Kasus Seperti Ini Juga Ada Bahkan Rumah Sakit Swasta Yang Sudah Bekan Itu Juga Masih Kesulitan Sekarang Harga Alat 3,5 Milyar Kalau Tidak Ada Pasien Itu Pertimbangkan Apalagi Ketemu Saya Mohamadiyah Diiris Hati-hati Saya Mengelahkan Uang Gitu Gambarannya Ada Terakhir Ini Bapak Dari Ibu Winda Izin Bertanya Pak Bagaimana Cara Elektromedis Menanggapi BBJS Yang Mewajibkan Rumah Sakit Memiliki Alat Seperti Fenty Devip Sait Dan Lain-lain Sesuai Dengan Aturan Dari BBJS Serta Bila Tidak Dipenuhi Maka Ada Kemungkinan Putus Kontra Karena Jumlah Pasien Yang Belum Pasti Ada Setiap Bulan Sehingga Alat Yang Harus Dibeli Bisa Terusak Sebelum Digunakan Serta Pada Akhirnya Meningkatkan Pemeliharaan Jadi Ibaratnya Begini Bapak Ingin Jual Kentaki Atau Ayam Goreng KFC Persaharatan Prensesnya Adalah Kamu Harus Pakai Bumbu Ini Alatnya Kamu Tinggal Mampu Apakah Saya Baru Buka Belum Tentu Ada Pembeli Di mana Ini Pak Kuat Berarti Anda Belum Siap Ventilator Yang Murah Juga Banyak Defibrillator Yang Murah Juga Banyak Ventilator Itu Dari Harga Yang Termurah Sampai Ratusan Juta Ada Defibrillator Dari 20 Juta Sampai 400 Juta Ada Sesuaikan Kemampuan Itu Alat Belum Dirusak Alat Belum Dipakai Rusak Mungkin Ya Mungkin Itulah Tujuan Kita Memelihara Itu Alat Tidak Boleh Tidak Dipelihara Ini Harus Dilakukan Seperti Bedside Ventilator Itu Itu Biasa Ventilator Yang Murah Itu Banyak Ventilator Sekarang Dalam Negeri Juga Ada Yang Murah Coba Ventilator Yang Portable Disini Tidak Ditentukan Ventilator Yang Secanggih Apapun Tidak Di dalam Regulasi Tidak Ada Ventilator Yang 25 Juta Ada Defibrilator Yang 15 Juta Ada Tidak Harus Yang Ratusan Juta Tapi Regulasi Itu Terpenuhi Mencoba Memenuhi Peraturan Tanpa Nabrak Aturan Tapi Mampu Walaupun Dalam Tanda Petik Kalau Di PKU Tidak Ada Di PKU Tidak Ada Giliran Mau Diperiksa Pak Pinjam Alat Besok Ada Pemeriksaan Tapi Jangan Keras Keras Ada Ada Itu Regulasi Tapi Saya Yakin Kalau Rumah Sakitnya Bonafid Pasien Itu Datang Sendiri Muhammadiyah Itu Umatnya Banyak Banget Pelayanan Di PKU Muhammadiyah Kurang Sedikit Tidak Apa-apa Organisasinya Sendiri Fanatisnya Sudah Seperti Itu Tidak Ada Masalah Begitu Juga Yang Fanatik Kalau Saya Tidak Mau Karena Punya Jamaah Sendiri Sudah Punya Keyakinan Sendiri Itu Seperti Itu Makanya Kekhawatiran Ini Yang Disampaikan Ibu Binda Itu Yakin Sudah Bisa Diselesaikan Bagaimana Menghitung Kosnya Bisa Jadi Pendapatan Minus Itu Biasa Pendapatan Minus Itu Biasa Positifnya Dari Mana Nanti Itu Seperti Itu Biasanya Ada Lagi Yang Ekstrim Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Keren Keren Itu Bisa Jadi Minusnya Banyak Rumah Sakit Yang Besar Yang Keren Keren Itu Tapi Pelat Merah Kalau Pelat Merah Minus Itu Biasa Banyak Minus Saya 34 Tahun Di Rumah Sakit Kebetulan Sekarang Jadi Konsulen Rumah Sakit Jadi Jadi Malu Malu Oh iya Makanya Itu Sebagai Gambaran Seluk Beluknya Bekerja di Rumah Sakit Itu Seni Tingkat Tinggi Pak Halatok Kerja di Rumah Sakit Insyaallah Gitu Gitu Ada Lagi Silahkan Cukup Pak Ini Pertanyaan Terakhir Kita Sudah Di Akhir Sesi Mungkin Sebelum Kita Akhiri Ada Closing Statement Atau Pesan Yang Bisa Disampaikan Kepada Kami Baik Teman-teman Semua Dari Jajaran Manajemen Rumah Sakit Maupun Tim Teknik Rumah Sakit Dari Pengalaman Kami Jangan Pernah Berhenti Belajar Dan Empati Artinya Seorang Teknisi Tidak Boleh Hanya Memikirkan Alat Tapi Multiplier Alat Itu Digunakan Untuk Sesiapa Berarti Tidak Boleh Egois Mementingkan Kompetensinya Sendiri Tapi Harus Yang disebut Mata Rantai Itu Tidak Boleh Putus Kira-kira Gitu Terima 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 Atas Waktu Yang Terima Diberikan Unitas Unitas Yang Sangat Bagus Membarkan Gambaran Kita Untuk Perhitungan Unitas Dengan Baik Ada Lagi Yang Disampaikan Atau Sudah Cukup Bapak Sudah Cukup